Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Pak Kurutik Di video kali ini kita akan lanjutkan Pembelajaran kita tentang Microsoft Word 2013 Dan pada video kali ini kita akan belajar Bagaimana caranya membuat daftar isi Agar teksnya rapi dan nomor halamannya sejajar Bagaimana caranya, yuk simak videonya sampai habis Pertama sekali kita buka dulu aplikasi Microsoft Word 2013 Kemudian kita pilih Blank Dokumen Nah disini kita akan buat judulnya adalah Daftar isi Kemudian kita buat rata tengah Dan kita buat tebal Lalu kita ganti ukuran fontnya Sorry font stylenya menjadi times 51 Dan font size nya sebesar 12 Nah setelah itu kita kembalikan ke rata sisi Untuk baris keduanya Selanjutnya Kita masukkan ke teksnya Yaitu halaman judul Nah disini akan kita mulai pengaturan Bagaimana membuat Angka-angka atau nomor halamannya itu bisa sejajar Nah kita perhatikan disini ada ruler Ya disini ada ruler Lalu kita coba Buat Klik di 14,5 ini Klik saja di ruler 14,5 ini Sehingga Ada sebuah tanda Left tab Yang muncul Sekali lagi Sehingga ada sebuah tanda Left tab Yang muncul Nah setelah itu Kita klik Sudut dari left tab ini Kita klik Ya double klik Left tab Yang sudut dari left tab ini Kita double klik Nah setelah itu Kemudian kita pilih Angka 2 Yaitu titik 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 Ya Kemudian kita pilih angka 2 Lalu kita klik ok Nah setelah itu Kita tinggal Tekan tombol tab Dari keyboard Kita cukup tekan tombol tab Dari keyboard Lalu titik titiknya Akan muncul Langsung menuju Arah left tab nya Nah setelah itu Baru kita Kasih spasi sekali Kemudian kita Masukkan Halaman judulnya ini Berada Berada pada Halaman berapa Yaitu Dalam contoh ini Kita buat pada Halaman i Setelah itu Baru kita enter Nah untuk selanjutnya Halaman kata pengantar Halaman kata pengantar Disini Karena tali Pada halaman Baris pertama Kita telah atur Left tab Maka Hasil dari enteran Kita tadi Akan lanjut Left tab nya Akan berlanjut Left tab nya Sehingga Pada baris kedua Apabila kita tap Maka Titik titiknya Akan sejajar Mengikuti left tab Yang kita atur tadi Selanjutnya Kita spasi sekali Dan kita atur Bikin Kata pengantar nya Ini berada pada Halaman kedua Atau i2 Selanjutnya Kita enter Lalu kita Buat Halaman daftar Isi Kemudian Tinggal kita Tap saja Nah Kemudian Disini Selanjutnya Pada bab 1 Itu pendahuluan Selanjutnya Selanjutnya Kita akan masuk ke Isi dari bab 1 Itu Yaitu Latar belakang Kemudian Batasan masalah Dan pengusian masalah Nah Disini Caranya Kita akan mempergunakan Numbering Nah Untuk Numbering Kita pilih dari Numbering Kita klik Arah panah bawah ini Kemudian Kita pilih 1.1 1.1 Nah Setelah itu Baru kita ketukkan Isi teksnya Apa Latar Belakang Kemudian Kita tap saja langsung Karena tadi Left tab nya sudah Kita atur Kemudian Kita pilih 1 Lalu kita enter Apabila kita enter Maka 1.2 Akan muncul Mengikuti Numbering yang telah Dibuat Terlebih dahulu Pada 1.1 Tadi Selanjutnya 1.2 Yaitu Batasan Masalah Lalu Kita Tap saja Tekan tombol Tap Kemudian Nah Titik-titiknya akan Kembali sejajar Kalau kita pilih Kalau kita ketikkan Misalnya Batasan masalah ini Berada di halaman 3 Kemudian Kita enter lagi 1.3 Ini berada di Umusan Masalah Lalu kita tap Kemudian Spasi sekali Tumusan masalah Kita misalkan Berada di halaman 4 Kemudian Enter lagi Tujuan Tap lagi Kemudian Kita misalkan Tujuan ini berada di halaman 5 Kemudian Dienter lagi 1.5 Misalnya Manfaat Lalu kita tap lagi Kita kasih Spasi sekali Dan Kita misalkan Manfaat ini Berada di halaman 6 Lalu kita enter Nah Apabila telah cukup Hanya ada 5 Anak Subpoint Dari Bab 1 Pendahuluan Kita delete Backspace saja Backspace Kemudian Kita backspace Sampai dia Kursornya ini Berada di Sejajar kembali dari Sesuai dengan halaman Kata pengantar Dan daftar isi Lalu kita lanjut ke Bab Bab 2 Yang judulnya adalah Landasan Teori Dan Disini Kita tinggal Tap lagi Karena tadi Left tabnya Masih Berlaku Asalkan Tidak terjadi Penghapusan Atau Backspace Atau delete Maka Left tabnya Masih akan terus berlanjut Sampai Halaman-halaman berikutnya Nah Kita lanjut Misalkan Landasan teori itu ada di Halaman 7 Nah Disini nanti Bab 2 ini Akan kita mulai dengan 2.1 Maka kita Pilih Lagi kembali Numbering Lalu Kemudian kita pilih Define New Number Format Lalu kita ganti Angka 1 Yang ini Yang di depan ini Kita ganti menjadi 2.1 Lalu Kemudian klik OK Nah 2.1 Sudah muncul Kemudian kita ketikan Apa isi dari Halaman Landasan teori Contohnya Ilmu Politik Kemudian Kita tap lagi Lalu Akan sejajar Titik-titiknya Pada ujung yang sama Kita Spasi sekali Biar lebih rapi Misalnya Bahasan ilmu politik ini Berada di 7 Kemudian kita enter Dan 2.2 akan muncul sendiri Mengikuti Numbering Yang di Atasnya Kemudian kita ketikan Hubungan 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 Di 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 Kemudian kita Enter Kita tap lagi Lalu Spasi Dan Kita misalkan Tulisan ini Atau halaman ini Berada pada halaman 8 Kemudian kita enter lagi 2.3 nya akan mengikuti Dari apa yang ada Numbering di atasnya Kemudian Pilihan Kita masukkan Halaman Judul berikutnya Hipotesis Misalnya Kemudian Kita Tap lagi Dan akan kembali Sejajar Oke Misalkan Hipotesis ini Berada pada halaman 9 Nah Kalau Telah berakhir Kita Backspace 2 kali Atau 3 kali Sehingga Ini Kembali sejajar lurus Lagi Bubnya Lalu Misalkan Apabila nanti Tulisan ini Telah berakhir Maka Kita Tutup dulu Misalkan Di daftar Pustaka Daftar Pustaka Kemudian kita Tap lagi Dan Kita Tutup Misalnya di halaman 10 Nah Begitulah Kira-kira Membuat daftar isi Agar lurus Dan rapi Sejajar Dan Begitu juga Untuk pembuatan daftar gambar Dan daftar tabel Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Bagi rekan-rekan semuanya Jangan lupa Like Share Comment Dan Subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh